5 Ruko di depan Pasar Gabus, Desa Gabus, Kecamatan Gabus, Pati, Jawa Tengah, Ludes, terbakar Sabtu Dinihari. Kerugian dari peristiwa ini ditaksir mencapai 5 miliar rupiah. 5 Ruko di depan Pasar Gabus, Pati, Jawa Tengah, terbakar pada Sabtu Dinihari. Api diduga berasal dari sisa pembakaran sampah di belakang salah satu ruko bagian selatan. Banyaknya material yang udah terbakar membuat si jago merah dengan cepat melahap atap ruko dan merembet ke ruko yang lain. Petugas pemadam menerjunkan 8 mobil pemadam. Api berhasil dipadamkan setelah petugas dibantu warga berjibagu selama 3 jam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 5 miliar rupiah. Kalau saya lihat pertama kali itu, udah misalkan kurang sepentang-sepentang. Karena saya waktu itu, di luar itu ada orang kongkong, di luar itu, wah kok seuluh ya kok seuluh itu, itu agak suara bongkong gitu ya, kayak gitu, kerasak. Suara saya kok, ya, sebaiknya orang bukar, bukar-barang, barang di luar. Kalau nyari anu di pasar gitu, aku war, war kajatau, wah aku buang, 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 buang. Kalau di sana, oh iya, sampai, wah itu, itu-itu-itu, itu terburuk tokonya itu yang bakar itu. Wah, itu saya mau pergi. Selamat pagi. Semalam kami pada pukul 00.50 menerima laporan adanya kebakaran 5 unit rupo di depan pasar gabus. Sehingga kami langsung menunjukkan 4 unit damkar, sampai di lokasi ternyata kebakaran terlalu besar. Sehingga kami meminta bantuan dari PT Garuda Put mengirim 1 unit damkar, kemudian dari PT PT Patik untuk suple, ada 2 unit, kemudian dari Relawan Kembang Joyo, ada 1 unit mobil suple. Kenologi kami di lokasi mendapat informasi api diduga berasal dari salah satu ruko di bagian belakang dari bekas pembakaran sampah. Jadi pembakaran sampah yang dilakukan mungkin sore hari, kemudian diperkirakan sudah padam, ternyata padam malam hari mulai membesar kembali. Itu ruko isinya apa aja, Pak? Dari Patik Jawa Tengah, Tim Liputan Simpang Lima TV melaporkan.